Halo, kembali lagi di YouTube channelnya Bandung Helmet Gallery. Kali ini kita akan boxing helm KYT NFR. KYT NFR ini colok dalam portal yang terbaru ya. Kita langsung buka ya nanti yuk, kayak bagaimana. Oke, NFR ini isinya hanya ada menu abu dan stiker, sisi standart ya. Untuk sarungnya seperti biasa, warna putih dan tulisan World Class Helmet, KYT. Kita buka ya. Oke, ini dia, KYT NFR Dalaporta. Oke, ini KYT NFR Dalaporta corak terbaru ya. Nah, ini harusnya kacanya clear ya. Ini kelihatannya bimbing pernah ganti kacanya untuk foto. Ya, jadi bawahnya harusnya kacanya clear. Oke. Oke, kita bahas dari coraknya dulu. Jadi ini coraknya ngejreng ya. Jadi yang suka warnanya ngejreng-ngejreng di jalan. Nah, ini keren banget sih. Ini ada bendera Itali ya ini ya. Ada bendera Itali, jadi kombinasi warnanya dia ada yellow, ada red, putih, biru, hijau. Keren sih ini ngejreng-ngejreng banget ya. Kemudian bagian depannya juga keren sih. Kombinasi warnanya keren. Ya, ini didesain oleh Starline Design. Nah, ini di bagian belakangnya ini ada banting ya. Sepertinya ini maskotnya Lorenzo Dalaporta ya. Nah, ini spoilernya dia warna biru. Ini kalau dilihat dari dekat birunya agak glitter sih. Keren sih ini coraknya keren banget. Ngejreng-ngejreng banget. Kacanya ya, tadi seperti Mamin bilang, kacanya harusnya clear. Ini pernah Mamin ganti aja ya. Jadi kaca Dark Smoke. Jadi kacanya sama yang clear itu bawaannya dia sudah flat. Dilengkapi dengan Tiroh Post dan dudukan Pinlock. Nah, untuk NFR ini dia sebenarnya konsepnya untuk touring, sport touring. Jadi sudah dilengkapi dengan double visor ya. Nah, ini double visornya enak sih. Agak kebawah. Jadi kalau pakai double visor ini tidak mengganggu ya. Pas di mata tuh kelihatannya. Oke, untuk kaca yang kita bahas di ventilasi. Ventilasi sama seperti NFJ. Eh, sorry. Seperti NX-Race. Jadi ada di bagian mulut. Oke, kemudian ada di bagian atas. Nah, untuk NFR ini dia juga sudah melalui uji testing ya. Jadi untuk masalah ventilasi tidak usah khawatir. dan bekerja dengan baik. Nah, kemudian ini di bagian belakang flow keluarnya. Ya, flow keluarnya dari belakang ada dua. Nah, untuk shell-nya sendiri, NFR ini terbuat dari Thermoplastic, Advanced Thermoplastic. Jadi walaupun bukan fiber, masih Thermoplastic, tapi ini sudah tersertifikasi ECE ya. Oke, mungkin tidak ditempel di sini, tapi ini sudah lolos uji sertifikasi ECE. Jadi aman, tidak usah khawatir. Ya, obatnya juga sebenarnya ya memang lebih berat sih kalau dibanding dengan karbon. tapi masih oke kok. Kalau di kepala, pakaiannya masih nyaman. Nyaman banget. Bahas bagian busa. Busanya premium, nyaman, sudah pasti. Kemudian tali pengikatnya sudah double daring. Dan juga sudah ada slot intercom. Jadi pasang slot intercom mudah, mudah banget. Dan juga yang terbaru ini sudah dilengkapi dengan ECE RS ya. Emergency Quick Release System. Ini lah kayaknya NFR Lorenzo Dallaporta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe untuk update video berikutnya